Wakil Menteri Dalam Negeri WMPW Tipo bersama Ketua Komite 1 DPDRI Philip Uwamakma dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRRI Komarudin Watubun mengharapkan pemekaran Papua Barat Daya dapat mempercepat kesejahteraan Dapu Bangunan di Sorong Raya. Harapan Wakil Menteri Dalam Negeri WMPW Tipo dan Ketua Komite 1 DPDRI Philip Uwamakma serta Ketua Komisi 2 DPRRI Komarudin Watubun agar pemekaran Papua Barat Daya dapat mempercepat kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sorong Raya disampaikan dalam Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Papua Barat Daya di Gedung Lamberjit Mau Senin Pagi. Wakil Menteri Dalam Negeri WMPW Tipo di depan Penjabat Gubernur bersama Kepala Daerah Tingkat 2 Sosorong Raya dan Masyarakat mengharapkan momen peringatan otonomi khusus dijadikan bahan evaluasi memperbaiki kekurangan yang memicu anggapan masyarakat kalau otonomi khusus gagal karena sudah banyak anggaran yang digelontarkan. ini bagus, kita hanya kolak-kolak, kita kembali jadi terus yang kolak-kolak, ini rakyat yang boleh diberitakan. jadi, saya ingin lagi, agar bisa saya duduk dengan diri kita sendiri, dan kepercayaan orang Bapak berusaha dan keperhatian lain-lain lain. Ketua Komite 1 DPD RI Philip Wamafma berharap masalah pendidikan serius diperhatikan karena kemajuan Papua ditentukan dari keberhasilan mengangkat orang asli Papua. indikator Paku Wamafma itu orang Bapaknya indikatornya, jadi, karena itu, Bapak-Bapak sekalian, saya tidak, sekalian di sini depan-depan ini, saya ingin mencari-cari-cari ini di Bapak Barat, dan saya ingin menarik, saya ingin menarik, waktu yang sangat sehat, waktu sangat sehat, Jangan sampai ada anak-anak otoh yang buku sekolah Dan tidak bisa sekolah Dan menangis dan bahkan masa depan yang hancur Karena masa depan Ingat, kita ini adalah pelaku sejarah matahari Tetapi generasi akan datang Mereka adalah generasi yang menjelaskan Tangan segera panggilan Masa itu bahwa semua saya dengarkan Sektor pendidikan ini Sektor yang paling penting Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun Berharap tidak ada lagi yang mengklaim Hanya orang asli Papua Barat Daya Yang memimpin di daerahnya sendiri Karena otonomi khusus hanya menyebut Orang Papua yang bisa memimpin Di Papua hingga Papua Barat Daya Kita kasih penonggung dari Ibu Nodi Di Papua Rumah Diburitkan ke Papua Tengah Pertama di putri-putar orang Tentang saya dikena bahaya Kalau tidak mengandalkan di ruang guna-guna kosong Jadi tidak ada yang doa Kan seorang boleh kepenuh di Papua Orang dari Papua kepenuh di sana Itu lagi sebut satu kesan penyelidikan Sosialisasi persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya Diakiri dengan peninjauan ruangan kantor Sementara Gubernur Papua Barat Daya Tim Liputan Jawa Am Channel Terima kasih telah menonton!